oh itu dia ngeliat apakah anda melihatnya gua mendapatkan ini gold key oke kita lanjutin lagi chimera lensnya dan di video kali ini gua mau ngasih guide lagi kepada temen temen para pemula gimana caranya untuk bisa menyelesaikan quest yang dari main quest ini nanti kalian disuruh mencari treasure treasure itu kalau kalian tahu itu ada di field kalian jalan-jalan aja nanti akan ketemu kotak dan itu pas dibuka ada tulisan gold kalian harus menggunakan gold key silver key bronze key nah itu dapetinnya dari mana sih nanti kita akan kasih tau ya nah itu pertama kalian buka ini ya untuk yang di pc itu kalian pencet V atau di hp kalian pencet explore nah explore orientation dan resource resource ya resource-resource lalu kalian klik ruin dan search gitu dan ini juga fungsinya kalau kalian buka live di sini ada yang namanya seek seek di seek ini juga bisa kalian naikin levelnya dengan cara menghancurkan ruin ruin itu apa sih nanti kita akan ke tempatnya nah sebelum itu kita harus membuat peralatannya dulu kalian ke force eh kok sini sih nah ini kalian ke force lalu kalian bikin maul ya sebanyak-banyaknya gua bisa bikin berapa nih yang bawa 10 oke sih disini gua bawa 5 aja kali ya bahannya itu kayu dan batu 5 kayu 5 batu jadi kalau misalkan 10 50 50 lah ya jadi kalau udah ancur kalian buang aja coy gitu nah ini sebanyak mungkin kalian bawa ya nah udah berapa gua cek 1 2 3 4 5 6 7 sama yang ini oke nah sekarang kita searching kebetulan di deket eh perkumpulan camp kami hostel disini tuh kami rame ya hehehe anak-anak hostel pada disini tuh jadi kalian kalau mau join disini ayo kami ada di server 107 fraksinya itu adalah 9ly nah itu ya banyak ya disini kami udah udah bangun ya hehehe bangun perumahnya disini dan sekitar 171 orang sementara yang masuk ke dalam kami sini bodo amat hehehe nah ini dia ruinnya kalian pernah pernah lihat yang kayak gini gini kan ya ini adalah yang disebut dengan ruin nah kalau ini yang disebut dengan keberuntungan gak beruntung juga sih emang udah disediakan ya kan udah ada disitu nah jadi kita kalau menghancurkan ini semua gedung satu gedung ini itu nanti kita akan mendapatkan chest nah ngebuka chest itu pun kita bisa menyelesaikan quest dari dia yang disuruh treasure ya nah gitu sekarang kita langsung coba aja tapi saran gue jangan dihancurin semua jadi hancurin satu-satu kenapa gue saranin hancurin satu-satu nanti per satu-satunya itu nanti kita akan mendapatkan kunci gitu jadi hajarin satu-satu aja gini cara ngancurin misalkan kalian mau ngancurin langsung sekaligus dua kalau getok ini kan nah itu kan kenanya satu sedangkan ini ini ada ada kiri ada kanan ya nah kalian getoknya di tengah tengah situ tuh jadi sekali kena itu yang kiri kena yang kanan juga kena gitu ya nah disini juga bisa getok tuh jadi kirinya kena yang kanan juga kena jadi biar lebih cepat aja bisa juga kalau misalkan dia ada empat gitu ya ada empat kiri kanan nah itu bisa juga kalian kiri kanan bawah ya itu bisa langsung sekali bersempat nah disini ketika kita ngancurin satu itu kita dapet lootingan nah di lootingan ini bisa dapet goldnya aduh hancurin itu lagi berapa lagi sih darah oh satu lagi nah lihat ya disini ada chestnya nah chestnya ini isinya random ya ini ada bronze chest ada lucky chest ada bronze chest kalau bronze chest kita harus ngambilnya pakai pakai apa ya bronze ya kuncinya gue ada bronze kah oke dapet tuh dia sih kita bisa mendapatkan silver key oke dapet ya silver key gitu jadi dengan cara menghancurkan ruin ini kalian bisa mendapatkan kunci-kunci tersebut nah sekarang kita cobain lagi ke ruin yang lain ya let's go jadi ada ruin yang banyak batunya dan ada yang kecil kayak gini ya sama ada misalkan kalian melihat ada meriam ya itu kalian hancurin juga itu nanti bisa dapetin bahan bisa dapetin bahan jadi kalau kalian lagi jalan melihat ada kemon gitu ya itu bisa kalian use bisa kalian hancurin ketika kalian hancurin itu nanti bisa oh naik ya sik gua level 8 nah itu dia kuncinya lucky chase kalau lucky chase kita tidak menggunakan apapun ya kita open tidak menggunakan kunci gitu maksudnya dapet apakah fine agate lumayan oh tuh dia ngeliat apakah anda melihatnya gua mendapatkan ini gold key jadi gold key ini digunakan ketika kalian nanti mau sekalagi jalan ada kotak dan disuruh kotaknya itu adalah gold maka kalian pakai ini ya gitu nah teman-teman kalian pada bingung ya gimana sih cara dapetin kunci nah cara dapetin kuncinya dari sini itu kuncinya iya kalau mau cepat dapetin kotak di terakhir kalian hajar yang bawahnya tapi kalau kalian mau ngegrinding kunci itu kalian bisa satu-satu ngehajar si bangunannya ini satu-satu ya gitu dapet enggak karena kalau misalkan langsung semua coba nanti kita lihat ya kalau bawahnya ini hancur apakah looting looting tuh-tuh-tuh udah ada chestnya ini dia chestnya kita lihat ya lucky chest dapet apa cannon mazler dan fine agate itu doang hajar 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 nah dikit lagi kalau untuk bikin maulnya ini gampang ya zong satu lagi oke zong lagi ini bisa dihancurin coba level ruin satu oh iya bisa apakah kita bisa dapet si cannon nya kita coba ya kita cobain dan bom si untuk hancurin itu kita dapet ini ya apa sih design kita dapet design tadi ini dia iron city smashes gitu nah jadi seperti itu caranya kita untuk bisa meningkatkan si life kita ini di si dan juga kalian bisa mendapatkan treasure chest baik itu dapetin kunci gold key maupun mendapatkan kunci silver key gitu oke ya semoga ini membantu jangan lupa di subscribe like dan share thank you semuanya sampai jumpa di next video kemudian Terima kasih.